Intro Halo Assalamualaikum semua, balik lagi dengan saya Arief Di video kesempatan kali ini, saya mau unboxing 1 buah jam tangan BBG dengan seri BGD 560PKC Nah ini adalah seri yang cukup spesial, karena ini adalah seri 25 tahun anniversary BBG kolaborasi dengan Pikachu ya Nah seperti apa jamnya, langsung aja kita ke paket penjualan Di paket penjualan, kita mendapatkan box yang cukup unik Emang untuk seri-seri kolaborasi, boxnya cukup keren ya Di bagian depan, kita melihat disini ada BBG dengan warna emas, dibawahnya ada 25 tahun anniversary Lalu di bagian atas, disini ada Pokemon dengan logonya ya, yang imut banget Di bawahnya juga ada BBG Untuk samping kiri kanan, tidak ada keterangan apa-apa Di bagian belakang disini ada seri jamnya, BGD 560PKC strip 1DR dengan nomor modulnya 3290 Di bagian bawah disini ada stiker Casio diimpor oleh PT FCB Lipstyle Nah pastikan barang yang kalian beli selalu mendapatkan stiker ini ya Untuk memastikan kalau barang yang kalian beli adalah original Oke, langsung aja kita unboxing Di bagian dalam, kita mendapatkan kartu garansi PT Gilang Agung Persada 2 tahun Lalu kita mendapatkan buku panduan dengan nomor modulnya 3209 Untuk BBG ini biasanya tidak ada kartu garansi internasional ya Nah, di bagian dalam kita juga melihat disini ada BBG Logo Pokemon yang sama kurang lebih dengan yang di bagian luar ya Uh, ternyata dalamnya telur Telur Pokemon, keren ya Kita rapihkan dulu boxnya Oke, ini dia Kita mendapatkan telur yang merah putih Ini telur Pokemon yang khas banget ya Mari kita pecahkan Disini ada Cara mecahinya cukup gampang Tinggal tarik dari sini Uh, lumayan ya Masih Cukup susah Nah, seperti ini Uh, loncat Sip Seperti ini ya Gain masih baru Jadi cukup susah Oke, ini kita rapihkan dulu Ini langsung kita ke unit jamnya Ups, mantap Ini dia BGD 560PKC Uh, keren ya Ini kita rapihkan dulu Oke, ini dia Antarmuka dari BGD 560PKC Ini udah sangat ikonik banget ya Di bagian kaca depannya Disini ada Pokemon Disini juga ada tombol adjust, mode, lighting, search Di bawahnya ada Casio Untuk di strapnya Disini juga banyak gambar-gambar ya Yang Pokemon banget Disini ada 025PKC Untuk buckle-nya stainless steel Pengucinya 1 pin Disini ada tulisan Casio Cina Untuk bahan strapnya Ini berbahan resin ya Di bagian belakang Disini juga ada Casio 3290 Untuk nomor modulnya Disini ada BGD 560PKC Untuk seri jamnya Lalu disini ada Logo Pokemon Sama seperti yang di box bagian luar ya Oke, itu dia bagian backcase Sekarang kita cek bagian menunya Untuk menu disini Udah ada home time Lalu ada work time Udah stopwatch Udah timer Lalu ada alarm Ini alarmnya tertulis alarm 1 Berarti dia memiliki banyak alarm Disini ada alarm 2 Alarm 3 Alarm 4 Senos Jadi dia memiliki 4 alarm Dengan 1 senos Dan 1 sig Ini balik lagi ke home time Itu dia fitur dari BGD 560PKC Nah, sekarang kita belajar Cara setting untuk jam tangan ini Untuk cara settingnya Pertama silahkan tekan tombol adjust Disini sampai angka Detiknya berkedip ya Jika sudah berkedip Silahkan pindahkan Ini kota Kotanya Tokyo Untuk Jakarta Silahkan pilih kotanya Bangkok ya Karena zona waktu Jakarta dengan Bangkok Sama Jadi kita pilih Bangkok Lalu ini ada DST DST nya kita op kan aja Lalu ini ke jamnya Untuk memindahkan jamnya Ini bisa ya Nah, ini untuk mengurangi Dari tombol lighting Lalu dari tombol set untuk menambah Sekarang adalah jam 12 Jam 12 10 Nah, jam 12 Berarti harusnya jam 12 PM ya Sekarang adalah jam 12 siang Berarti jam 12 PM ya Lalu pindahkan ke menit Sekarang menit ke 13 Oke, menit ke 13 Lalu pindahkan lagi Disini ada format AMPM nya Nah, silahkan sesuaikan Disini ada 24 Lalu tahun 2020 Nah, ini tahun 2020 Bulan 4 Tanggal 25 Tanggal 25 ya Ini sudah semua Tanggal 25 Bulan 4 Tahun 2020 Oke, ini balik lagi ke detik Berarti kita sudah berhasil Untuk setting jam tangan ini Untuk keluar dari mode setting Silahkan tekan Tombol adjust aja Satu kali Oke, ini untuk harinya Nanti akan tersetting Otomatis ya Sekarang kita cek Bagian tag nya Nah, ini tag nya Keren ya Sini ada Pikachu Collaboration Model Nah, ini bagian belakang Dari tag nya BGD 560PKC Dengan nomor modulnya 3290 Sekarang kita ukur Diameter untuk jam tangan ini Ya Jam tangan ini Memiliki diameter Kurang lebih di 40mm Dengan ketebalan Kurang lebih 1mm Ini Sangat ideal Untuk tangan perempuan Ya Perbandingannya Seperti ini Dengan DWD 5035 Yang ukuran CW Lebih kecil ya Diameternya Oke Untuk harga jam tangan ini Kurang lebih Di 1,5-2 juta ya Untuk harga pas nya Kalian bisa cek Di marketplace Marketplace kesayangan Atau bisa tanyakan Ke admin whatsapp Ini dia Posisi saat lighting Dinyalakan Keren ya Ada Pikachu nya Di dalam Nah sip Oke itu dia Sedikit unboxing Dan cara setting Dari BGD 560 PKC Mohon maaf Jika masih banyak Yang terlewat Jika kalian butuh Informasi lebih Silahkan tulis di kolom Komentar Saya Arief Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax